Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa mewariskan akibat dosa itu kepada manusia. Dan dosa itu melekat dalam diri manusia. Hal itu tampak bisa kita lihat lewat kecenderungan manusia untuk cepat berbuat dosa tetapi lamban untuk berbuat kebajikan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari raya perawan Maria dikandung tanpa noda. Siapakah Maria itu? Mengapa ia dipilih? Maria adalah satu-satunya manusia yang dipilih Allah menjadi ibu sang Mesias itu. Dia manusia biasa seperti kita. Ia juga keturunan Adam dan Hawa. Tetapi yang berbeda ayah, Ia diberi karunia untuk menjadi ibu Tuhan. Ia disiapkan secara khusus dalam hidupnya, yaitu senantiasa dikaruniai rahmat kekudusan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui kekudusan, kesucian, kesetiaan Maria itu. Maria dipilih Tuhan untuk menjadi rahmat, keselamatan bagi semua manusia, rahmat dan teladan iman. Maka hari ini Maria sebagai perawan dikandung tanpa noda, selayaknya memang menjadi pantas untuk menjadi ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari pesan Injil hari ini? Dalam pesiaran kita di dunia ini, kita dipanggil untuk menjadi kekudusan, menjadi kudus. Tetapi kerap kali dalam perjalanan, kita kerap kali melupakan bahwa kita dipanggil menjadi kudus. Maka selayaknya pada hari raya ini, kita patut berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau membebaskan dia dari setiap noda dosa, maka kami mohon, semoga berkat doanya, Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan kudus. Suci murni tanpa noda, Tuhan memberkati.